Poco diprediksi dapat merilis anggota S-series Anyar dalam waktu dekat HP baru dengan nama komersial sebagai Poco F4 5G telah terdaftar pada beberapa lembaga sertifikasi resmi Perangkat ini sebelumnya juga terlihat di platform Benchmarked Bench Tak hanya itu ponsel muncul, disitu sertifikasi FCC Amerika Serikat dan saat ini terdaftar di NBTC Thailand Itu menyuratkan bahwa perusahaan semakin rajin dalam mengeluarkan deretan HP terbaru Poco diketahui telah meluncurkan perangkat Anyar dalam jajaran M dan X-series Dikutip dari MySmartPrice, Poco F4 akan mendukung jaringan telekomunikasi GSM, WC, DMA, LTE, dan NR Ini menyuratkan dukungan konektivitas 5G pada Poco F4 mendatang Mengingat perangkat sudah lolos sertifikasi resmi, peluncuran smartphone diprediksi dapat dilakukan dalam waktu dekat Ponsel ini kemungkinan bisa debut di China, kemudian menuju pasar lain seperti Eropa, India, dan Indonesia Dengan demikian Poco F4 5G tinggal serangkah lagi menuju hari peluncuran Ini juga menyelatkan jika perusahaan tengah rajin merilis ponsel terbaru Karena sebelumnya mereka sudah merilis jajaran M dan X-series Mengenai spesifikasinya, berikut ini akan kami paparkan terkait spesifikasi dan harga Poco F4 Dengan berbagai spesifikasi lengkap dan harganya Secara desain kami cukup terkejut dengan Poco F4 ini Desain smartphone ini mengingatkan saya kepada HP Vivo 2 jutaan yang desainnya sangat mirip Smartphone ini menggunakan material premium guys Sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat Poco F4 juga punya bodi yang tipis dan ringan Dengan dimensi 163 x 76 x 7,8 mm dengan berat 196 gram Penggunaan dengan satu tangan tampaknya juga masih sangat nyaman Beralih ke bagian layar, Poco F4 juga telah dimodali dengan teknologi layar yang terbilang cukup mumpuni Spesifikasi layar yang memanjakan mata ini Ditambah layar AMOLED 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz Yang maksimal untuk bermain game Tidak ketinggalan pula smartphone ini dibekali corning Gorilla Glass 5 dan sidik jari di samping layar Jika dibandingkan dengan Poco F3 justru HP Poco F4 tidak mengalami peningkatan yang signifikan daripada Poco F3 Selain memiliki tampilan modern dan menarik tentu saja spesifikasi Poco F4 ini Akan dibekali dengan berbagai komponen hardware serta sistem software yang sangat mumpuni di kelasnya Di antaranya seperti penggunaan chipset dari Qualcomm Yakni seris Qualcomm Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7nm Jika Poco F4 masih memakai chipset Snapdragon 870 Itu artinya tidak akan perbedaan yang signifikan dari pendahulunya Tapi berbicara soal Snapdragon 870 Kami pribadi sudah cukup puas dengan chipset ini Bersyukur Xiaomi tidak melakukan downgrade di Poco F4 seris ini Which is literally Chipset Snapdragon 870 mampu mengalahkan Dimensity 1100 dan Dimensity 1200 Yang dipakai di smartphone Poco X3 GT dan Xiaomi 11T Hanya saja Snapdragon 870 kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Mediatek Yakni Mediatek Dimensity 8100 Tak sampai disitu saja smartphone kelas menengah Xiaomi ini turut serta dibekali RAM 8GB dan 12GB Yang dipastikan bakal mampu menjamin kecepatan performa multitasking Bahkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan Poco F4 juga telah menawarkan dua pilihan memori internal berkapasitas 128x256GB Yang mana dipastikan mampu menjadi ruang simpan secara ideal Sistem operasinya menjalankan Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka Mi UI 13 ciri khas Xiaomi Bergerak ke sektor lain kami disini juga akan turut serta membahas bagian fitur lain dari spesifikasi Poco F4 Yakni pada bagian kamera Di antaranya ada triple kamera utama yang masing-masing memiliki ketajaman resolusi mulai 48MP Ultra wide 13MP Dan kamera gimmick macro sensor 5MP Sayang beribu sayang Xiaomi masih memakai lensa makro di HP flagshipnya Seandainya Poco memakai kamera telephoto Pasti HP ini bakal laris manis lagi Hebat ya pada sektor kamera utama dari Xiaomi ini Sudah dibekali oleh fitur perkembangan video 4K pada 1080p Dan juga sudah dibekali fitur stabilisasi E Hebatnya pada sektor kamera utama dari Xiaomi ini Sudah dibekali oleh fitur perkembangan video 4K pada 1080p Dan juga sudah dibekali fitur stabilisasi EIS Di sisi lain tak lupa juga bahwa Poco F4 Turut dibekali oleh satu kamera depan 32MP Sebagai fitur untuk menjamin kebutuhan selfie Jadi sudah pasti Poco fans akan merasa puas Dengan hasil foto kamera dari smartphone ini Yang sangat berkualitas dan begitu berkesan Menariknya nih guys Smartphone ini sudah dibekali fitur kestabilan EIS Sehingga ketika kalian menggunakan smartphone ini Untuk rekam video Tidak akan merasakan guncangan Karena sudah disediakan fitur EIS Selanjutnya sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco F4 Pro Tampaknya juga jadi salah satu sektor yang tak bisa ditinggalkan begitu saja Kemudian untuk mendukung aktivitas lain Ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat Seperti Bluetooth 5.2 Dual speaker stereo dari JBL Infrared blaster Vapor cooling chamber USB Type-C Dan USB on the go Sementara itu pada HP Android ini Sudah tidak menyediakan lubang audio 3.5mm Sebagai lubang kabel headset Baterai turut jadi pembahasan prioritas oleh saya Sebagai salah satu sektor penting Untuk menjamin kebutuhan akan daya dari spesifikasi Poco F4 itu sendiri Sedangkan untuk kapasitas daya baterainya sendiri Juga terbilang cukup besar hingga 4500mAh Dengan fitur baterai berupa pengisi daya cepat 67W Masuk kepada sesi paling akhir dari pembahasan kali ini Kita akan memulas terkait Soal informasi harga Poco F4 terbaru Menyinggung harga Poco F4 terbaru Sudah barang tentu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran Menilik dari speknya tampaknya memang smartphone ini dirancang Untuk menyasar kelas menengah Jika menelah dari sekian banyak sumber Tampaknya belum ada konfirmasi resmi Dari harga HP Poco terbaru seri F4 ini Akan tetapi tidak sedikit yang berspekulasi Bahwa harga Poco F4 Akan dibanderol Pada kisaran rentang 4 jutaan Untuk pasar Indonesia Untuk pasar Indonesia kemungkinan besar Tidak akan berbeda jauh dari pasar China Untuk spek seperti ini Sangat wajar Jika dihargai 4 jutaan Apalagi ini adalah brand Poco Yang terkenal atas HP murah Tapi speknya dewa Di sisi lain dengan kisaran prediksi harga tersebut Tak menutup kemungkinan Bahwa konsumen kelas menengah Akan tergiur untuk membelinya Berbicara soal perilisan HP ini Tampak menurut Xiaomi UI Beliau mengatakan HP ini bisa rilis di Indonesia Pada awal Mei 2022 Jika benar-benar dipastikan masuk pasar tanah air Maka harga Poco F4 Akan sedikit berbeda dari prediksi Yang kami sebutkan Oke itu dia Tadi pembahasan dari kami Mengenai HP Poco terbaru Yakni Poco F4 5G Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini Kalian bisa komen di kolom komentar ini Kami usahakan membalas semua komentar Dari kalian Disini kami pamit Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Terima kasih telah menonton